Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita sehat selalu Alhamdulillah Saya akan memanen Buah naga Yang saya tanam di depan rumah Alhamdulillah Bentar lagi panen Buah naganya Saya nanam buah naga ini Ada dua jenis Kuning Sama merah Ini lengkeng Dan saya akan membagi tip Berbagi pengalaman Untuk menanam buah naga Jenis apapun Menanam buah naga itu Sangat gampang dan mudah Tidak perlu perawatan khusus Makanya saya akan membagi pengalaman Sangat mudah sekali untuk Menanam Buah naga Merah atau kuning Mari kita praktekan Coba terpegang dulu Yang ini Kalau kita pangkas Tujuannya untuk dibit lagi Dan keduanya Kalau kita pangkas ini Dia bercabangnya tambah banyak Buahnya Tambah banyak juga Kalau kita pangkas ini Dia akan tinggul cabang Kayak begini Saya akan mempunyai pengalaman Untuk menanam buah naga Sangat mudah sekali Caranya Kita tupas Tupas Tunggungnya Ada perawatan khusus Gak usah pakai Bawang merah Biasanya kalau kita mau nanam Tanaman Ini sebuah buahan itu Kita Biasanya pakai Bawang merah Bawang merah dipotong Terus dipoles ke Akar ini Kalau pohon naga Yang sudah saya praktekin Tidak ada perawatan Berkiraan 5 cm 4 cm Dikupas batangnya Tujuannya ini Biar ada tidak Tidak ada Tidak lagi Tidak ada 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 Ini perkiraan Antara 2 minggu 3 minggu Dia sudah Bigil tunas Kalau kita sudah Bawangnya ini Kita kepas Kita tanamnya Sini nanamnya pun sangat mudah hanya pakai pisau atau pakai tanggul kecil apa itu mudah sekali kalau kering tanahnya tinggal siram sangat mudah tengaja saya tanam di sini ini kalau dia bijil tunas dia lari ke besi-besi ini ke atas sangat mudah sekali untuk menanam buah naga Nah tiga minggu kemarin saya nanam lagi sebelah di sini udah udah bijil tunas coba kita cek ini yang tiga minggu yang tiga minggu kemarin saya tanam ini ya udah bijil tunas-tunas dan ini tunas ini umuran tiga minggu Alhamdulillah dia udah bijil tunas nanamnya sama-sama seperti kayak tadi sangat mudah sekali dan simple ini kolam ini enggak ada ikannya karena udah saya pindahin ikannya ini pun yang saya tanam ini sama seperti yang kayak tadi saya praktekin tanamnya enggak ada yang istilahnya perawatan tanpa siapa permanen sangat mudah sekali mudah-mudahan tayangan ini menjadi inspirasi anda dimanapun anda berada sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati